PEMECATAN Oknum Polisi berinisial DEN tinggal menunggu pemberhentian tidak dengan hormat PTDH alias pemecatan. Polres Lumajang telah mengajukan proses pemecatan terhadap Oknum Polisi karena diduga menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Kasih Humas Polres Lumajang, Ibda Novan di Helda Prasetya membenarkan terkait proses pemecatan yang menanti Oknum Polisi itu. Sejauh ini alasan Oknum Polisi itu dipecat lantaran memakai obat terlarang alias narkoba. Dugaan-dugaan lain seperti penyalahgunaan kendaraan bermotor belum dikonfirmasi oleh Novan. Ia benar sedang diajukan PTDH, anggota yang melanggar berpangkat brigadir. Pelanggarannya obat terlarang, ucap Novan ketika dikonfirmasi. Sementara Kapolres Lumajang AKB Peboy Jackson Situmorang menegaskan tidak mentolerir pelanggaran berat. Ia juga yang merekomendasikan Oknum Polisi itu untuk segera dilakukan PTDH. Bahkan beberapa hari lalu menurutnya sudah digelar sidang di Polda untuk diputuskan pemberhentian tidak hormat. Karena ini harus dilakukan untuk mewujudkan organisasi clear and clean, jelasnya. AKB Peboy menegaskan, jika ada anggota yang melakukan pelanggaran berat, tidak bisa dilakukan pembinaan dan bimbingan tetapi tetap melakukan pelanggaran. Apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran, saya tegaskan agar segera diproses sesuai dengan aturan yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia, jelasnya. Di sisi lain, Boy mengajak anggotanya agar lebih berprestasi. Terbaru, ia memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi di dalam melaksanakan tugas. 24 anggota Polres Lumajang dianggap berprestasi dan berhak meraih penghargaan. Sebanyak 24 anggota saya sudah mendapatkan reward karena sudah melaksanakan tugas dengan baik bebernya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!